1 Unit Bus Tabrak Flyover di Padang Panjang Barat, Sumatera Barat Pada hari Minggu, 30 Januari 2022 Kasat Lantas Pores Padang Panjang, Ibtu Aldi Lezuardi mengatakan, peristiwa bus menabrak jembatan flyover ini terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 6 pagi Aldi menceritakan, berawal saat bus Siproknauli, nomor polisi BB 7626LH tersebut datang dari arah Bukit Tinggi menuju Jambi Kemudian bus yang dikemudikan sopir bernama Manalu tersebut sampai di tempat kejadian Ia menambahkan, sewaktu kejadian, kondisi masih gelap Bus menabrak flyover dengan kencang Seperti diberitakan sebelumnya, bus penumpang PT Siproknauli tersangkut di playover Simpang 8 Padang Panjang Terima kasih telah menonton!